Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang resmi ditetapkan tersangka kasus penistaan agama. Hal tersebut disampaikan oleh Dirti Pidum Mabes Polri, Brigjen Juhandani dalam konferensi pers hari ini, Selasa, 1 Agustus 2023. Ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan hingga akhirnya Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Usai memeriksa 40 saksi serta 17 ahli, akhirnya sudah ditemukan 3 alat bukti dan 1 surat yang digunakan untuk menaikan status Panji Gumilang menjadi tersangka. Hal tersebut mengacu pada Pasal 14 Ayat 1 Uno 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian Pasal 45 Ayat 2 Yunto Pasal 28 Ayat 2 Uno 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Uno 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara. Dan Pasal 156 AKUHP tentang penistaan agama dengan ancaman 5 tahun penjara. Kemudian Pasal 15 Penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka.